Selamat siang, disini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari kelompok 5 Disini saya Anton Kurnias sebagai ketua dengan anggota Saya Muhammad Lahliwan Nama saya Gori Prestianto Nama saya Karipanka Saya Mary Christina Hai, perkenalkan, nama saya Elvin Pratama Disini saya akan menjelaskan definisi kemampuan sistem Kasus yang kami gunakan adalah sistem informasi untuk rumah sakit Sistem mampu mengimplementasikan kemampuan sistem informasi dari sebuah rumah sakit Dimana bisa lebih dari satu orang pasien dapat diperiksa lebih dari satu orang dokter Diketahui juga seorang dokter dapat didampingi oleh beberapa orang perawat Dimana juga bisa lebih dari satu orang perawat dapat merawat lebih dari satu orang pasien Diketahui juga terdapat beberapa obat yang dapat ditentukan oleh seorang dokter Dan beberapa obat yang telah ditentukan dapat dikonsumsi oleh seorang pasien yang telah ditentukan obatnya oleh seorang dokter Diketahui pula, beberapa pasien dapat menempati sebuah kamar yang telah disediakan Jika diperlukan penanganan yang memerlukan rawat inap, sistem juga mampu melakukan pencatatan rekaman medisnya Di mana setiap satu orang pasien dapat melakukan beberapa kali rekaman medis Terima kasih Di sini saya akan menjelaskan bagian ERP dari sistem formasi rumah sakit yang telah kami buat Berada dalam sistem formasi rumah sakit yang kami buat, berisi 6 entitas dengan atribut-atribut di dalamnya Entitas-entitas tersebut yaitu Entitas dokter, entitas perawat, entitas obat, entitas pasien, entitas rekaman medis, entitas kamar Berisi relasi antara entitas-entitas Antara entitas perawat dan dokter berisi relasi mendampingi Yaitu Dari banyak ke satu Dari dokter ke obat, berisi relasi menentukan Dari satu ke banyak Dari dokter ke pasien, berisi relasi memeriksa Dari banyak ke banyak Dari pasien, dari perawat ke pasien, berisi relasi dikonsumsi Dari banyak ke satu Dari pasien ke kamar, memiliki relasi menempati Dari banyak ke satu Dari pasien ke rekaman medis, berisi relasi tercatat Dari satu ke banyak Berikut saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam bentuk tabel beserta relasinya Pertama, tabel dokter Berisi, file, ID dokter, nama dokter, spesialis, jenis kelamin, dan nomor telepon Kedua, tabel perawat Bersi file, ID perawat, nama perawat, jenis kelamin, dan nomor telepon Tiga, tabel obat Bersi file, kode obat, nama obat, jenis obat, tahun produksi, yang seberlaku Empat, tabel pasien Berisi file, ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat Lima, tabel rekam medis Berisi file, ID rekam medis, tanggal, penyakit, dan penanganan Enam, tabel kamar Berisi file, nomor kamar, gelas kamar, kapasitas, fasilitas, dan harga Dan relasi dokter dengan perawat Berisi file, ID perawat, nama perawat, jenis kelamin, nomor telepon, ID dokter Relasi dokter dengan obat Berisi file, kode obat, nama obat, jenis obat, tahun produksi, masa berlaku, dan ID dokter Baik teman-teman, terima kasih Saya akan melanjutkan kembali Apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi Tepat relasi Dan Implementasi dalam bentuk tabel Besar-besar relasinya Nah, pada kesempatan ini Saya akan melanjutkan Untuk bagian relasi dari tabel dokter dan tabel pasien Nah, untuk tabel dokter dengan tabel pasien ini Kita menggunakan relasi many to many Di mana Dalam artiannya Beberapa dokter memungkinkan memperiksa Beberapa orang pasien Nah, beberapa orang pasien ini Dapat diperiksa oleh beberapa orang dokter Intinya Tidak hanya terfokus pada satu orang dokter saja Atau hanya satu orang pasien saja Bisa dua atau tiga Istilahnya lebih banyak teman-teman Karena dia menggunakan relasi banyak-banyak Atau juga biasa disebut many to many Nah, baik Kita lanjutkan pada tabel yang berikutnya Yaitu tabel relasi obat dengan pasien Nah, pada relasi tabel ini Kita menggunakan relasi many to one Dalam artiannya Beberapa obat ini Hanya dikonsumsi oleh satu orang pasien saja Ya, sesuai dengan Yang telah ditutupkan oleh dokter Contohnya disini kita dapat melihat Dua buah jenis obat Yang dengan jenis yang sama Dan obat yang berbeda teman-teman Ini dikonsumsi oleh satu orang pasien Nah, dua jenis obat ini Dikonsumsi oleh satu orang pasien Yaitu 6 obatnya Barang antara lain adalah Saketanik liver dengan sanggobion Nah, di mana ID pasien ini sendiri Yaitu 15-10 Baik, itu Mengapa dapat dikatakan Hanya Mini to one Karena Beberapa obat ini Memang hanya Dikonsumsi oleh seseorang saja Baik, kita lanjut pada Pemahasan berikutnya itu Dari tabel Relasi Perawat dengan tabel pasien Nah, pada Relasi ini Kita menggunakan Many to many Di mana Beberapa orang perawat Memungkinkan Merawat Beberapa orang pasien Dan beberapa orang pasien Memungkinkan Dirawat oleh Beberapa orang perawat Nah, artinya Ini Tidak hanya tergantung Pada satu orang saja Tidak hanya tergantung Pada satu perawat saja Dan Yang diperiksa pun Tidak hanya Satu pasien saja Beberapa Entah itu Pasien 1 Pasien 2 Pasien 3 Itu semua dapat dirawat Oleh beberapa perawat Entah itu Per satu Per dua Dan perawat juga Nah, baik Teman-teman Untuk yang Relasi berikutnya Itu relasi Dari tabel pasien Dan Tabel Dari Rekam medis Disini Kita menggunakan Relasi One to many Berbalik dengan Relasi yang sebelumnya Yang menggunakan Many to one Atau many to many Kali ini Kita menggunakan Relasi One to many Dimana pada Kasus ini Kita dapat melihat Beberapa Jenis Penanganan Yang sama Dari Rekam medis Itu rawat jalan Dengan rawat jalan Ini beberapa kali Dilakukan oleh Oleh Orang Dan Disini Satu orang pasien Dapat Melakukan Beberapa kali Pencatatan Nah disini Contohnya ID Rekam medis Dari pasien Dengan Nomor ID 2501 20 10 25 Dia melakukan Beberapa kali Pencatatan Mulai dari pencatatan Mulai dari penyakit ginjal Sampai ke rawat hinap Nah disini Ini ada Dua kali pencatatan Ini Hanya satu orang saja Cuma Satu Satu orang pasien Dapat Menepukat Beberapa kali Pencatatan Nah Pada relasi berikutnya Kita dapat melihat Relasi dari tabel pasien Dengan Buah kamar Nah dimana Pada Tabel ini Kita menggunakan Relasi Mini Tuan Dalam artian Beberapa orang pasien Hanya dapat Menepati Satu Buah kamar Contohnya Pasien satu Pasien dua Dan pasien tiga Pada contoh Tabel yang tertera Di atas Angkat nama Adi Topan Dan Kurniawan Serta Alpani Ini Memiliki Alamat yang berbeda Serta ID pasien yang berbeda Beda Namun Mereka berada Pada satu kamar Yaitu Kamar nomor 125 Nah Satu Kamar ini Dapat Ditempati Oleh Beberapa pasien Namun Beberapa orang pasien Hanya Dapat Menepati Satu buah kamar Nah Baik Mungkin itu Yang dapat saya Jelaskan Teman-teman Terkait Relasi Dari Pasien Dengan Obat Kemudian Relasi Dari Parawat Dengan Pasien Relasi Pasien Dengan Lekomedis Serta Relasi Dari pasien Dengan Kamar Ya Mungkin Dikut Sekian Dari saya Akan ada Teman saya Yang lanjutkan Di video berikutnya Terima kasih Di video berikutnya Saya akan menjelaskan Struktur data Dari masing-masing Tabel Yaitu Tabel yang pertama Yaitu Dokter Di sini Terdapat File ID Dokter Nama Dokter Spesialis Jenis Kelamin Dan Nomor Telepon ID Dokter Sendiri Bertipe Data Integer Nama Dokter Bertipe Data Furchar Spesialis Bertipe Data Furchar Jenis Kelamin Bertipe Data Furchar Dan Nomor Telepon Bertipe Data Furchar Yang kedua Di sini Ada Perawat Filtnya Adalah ID Perawat Nama Perawat Jenis Kelamin Dan Nomor Telepon ID Perawat Bertipe Data Integer Nama Perawat Bertipe Data Furchar Jenis Kelamin Juga Sama Nomor Telepon Bertipe Data Furchar Yang ketiga Ada Obat Filtnya Ada Kode Obat Nama Obat Jenis Obat Tahun Produksi Masa Berlaku Di sini Kode Obat Bertipe Data Furchar Nama Obat Bertipe Data Furchar Jenis Obat Furchar Tahun Produksi Integer Dan Masa Berlaku Date Yang keempat Ada Pasien Filtnya adalah ID Pasien Nama Pasien Tanggal Lahir Jenis Kelamin Nomor Telepon Dan Alamat Di sini ID Pasien Kita ketahui Bertipe Data Integer Nama Pasien Bertipe Data Furchar Tanggal Lahir Bertipe Data Date Jenis Kelamin Furchar Nomor Telepon Furchar Dan Alamat Text Yang kelima Ada Rekam Medis Di sini Filtnya Terdapat ID Rekam Medis Tanggal Penyakit Penanganan Penanganan Yang terakhir Di sini ID Rekam Medis Terdapat Bertipe Data Double Tanggal Date Penyakit Furchar Penanganan Furchar Dan Yang terakhir Ada Kamar Di sini Filtnya Ada Nomor Kamar Kelas Kamar Kapasitas Fasilitas Dan Harga Di sini Nomor Kamar Terdapat Bertipe Data Integer Kelas Kamar Furchar Kapasitas Integer Fasilitas Furchar Dan Harga Double Terima 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 Terima